Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mustamiin tema sejarah Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Mesir Tengah Sekaligus Kerajaan Mesir Baru Namun yang pertama kali disini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Mesir Tengah Kerajaan Mesir Tengah dikenal dengan tampilnya Sesostris III Ia berhasil memulihkan persatuan dan membangun kembali Mesir Tindakannya antara lain membuka tanah pertanian, membangun proyek irigasi, pembuatan waduk, dan lain-lain Ia meningkatkan perdagangan serta membuka hubungan dagang dengan Palestina, Syria, dan Pulau Kreta Sesostris III juga berhasil memperluas wilayah ke selatan sampai Nubia Atau Etiopia saat ini Sejak tahun 1800 sebelum masehi Kerajaan Mesir Tengah diserbu dan ditaklukkan oleh bangsa Hyksos Pada masa pertengahan ini terdapat dua pemerintahan di Mesir Yakni pemerintahan Raja Sesostris III dan Raja Aminemhet III Berikut penjelasannya masing-masing Yang pertama Raja Sesostris III Keberhasilan Raja Sesostris III dimulai saat ia mampu menyatukan kembali bangsa Mesir Yang semula mengalami perpecahan pada masa pemerintahan Raja Pepi II Selain itu ia mampu memperluas wilayah kekuasaannya Hingga ke wilayah Sudan, Palestina, dan ke daerah Sicem Keberhasilan Raja Sesostris III tak hanya berhenti di situ Pada masa pemerintahannya Ia juga mampu menerapkan hubungan diplomasi dengan negara lain Yakni Laut Tengah dan Laut Merah Terutama terkait perdagangan Selain itu Ia mampu menstabilkan kondisi ekonomi dan politik Sehingga masyarakat bangsa Mesir mengalami peningkatan kesejahteraan Pada masa Sesostris III Kebijakan menyimpan jasad para Fir'on Diubah menjadi tidak dimakamkan di piramida Melainkan di Gua Karang Hal itu atas pertimbangan keamanan Yang kedua Raja Amenemhet III Keberhasilan Raja Amenemhet III Bisa didilai saat ia mampu memajukan pertanian masyarakat Mesir Dengan memanfaatkan sungai Nil yang lebih optimal Setiap tahun Sungai Nil mengalami banjir Sehingga para masyarakat dan pendeta selalu siap dalam membuat bendungan-bendungan air Saat air sungai sirut Air-air yang tersimpan di bendungan dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan Kemajuan bangsa Mesir dan kondisi jalanannya yang sangat subur Akhirnya menarik untuk diperebutkan Di antaranya serangan dari bangsa Hiksos Yang akhirnya mampu menguasai Mesir Dan mendirikan kota Awiris Sebagai pusat pemerintahannya Bangsa Hiksos Yang berasal dari Jazira Arab Mampu melebarkan kekuasaannya Dan menyerang wilayah-wilayah Mesir lainnya Seperti daerah Palestina dan Syria Efek kependudukan bangsa Hiksos Menyebabkan adanya pertukaran budaya Seperti keterampilan dalam membuat alat pertanian dan senjata Yang terbuat dari perunggu Hal ini dalam perkembangannya Menjadikan bangsa Mesir sebagai bangsa yang kuat Maju dan modern Kemudian Kerajaan Mesir baru Kerajaan Mesir baru Adalah periode dalam sejarah Mesir kuno Antara abad ke-16 sebelum masehi Hingga abad ke-11 sebelum masehi Meliputi masa dinasti ke-18, 19, dan 20 Menurut sejarah Berdirinya kerajaan Mesir baru Setelah Mesir diduduki oleh bangsa Hiksos Pada saat itu Mesir memasuki zaman kerajaan baru Atau zaman Imperium Disebut zaman Imperium Karena pada saat itu Fir'on Mesir berhasil merebut wilayah Atau daerah di Asia Barat Termasuk Palestina Funisia Dan Syria Raja-raja yang memerintah zaman Mesir baru Antara lain sebagai berikut Yang pertama Ahmosis I Ahmosis I berhasil mengusir bangsa Hiksos dari Mesir Sehingga berkuasalah di industri ke-18, 19, dan 20 Yang kedua Tukmosis I Pada masa pemerintahannya Mesir berhasil menguasai Mesopotamia yang subur Yang ketiga Tukmosis III Tukmosis III merupakan raja terbesar di Mesir Ia memerintah bersama istrinya Yaitu Hadseksud Batas wilayah kekuasaannya di timur Sampai Syria Di selatan sampai Nubia Di barat sampai Libya Dan di utara sampai pulau kereta dan Sicilia Karena tindakannya tersebut Ia digelari Napoleon dari Mesir Tukmosis III juga dikenal karena memerintahkan pembangunan kuil Karnak dan Luxor Yang keempat Amenhotep IV Kaisar ini dikenal seorang raja yang pertama kali memperkenalkan kepercayaan yang bersifat moniteis kepada rakyat Mesir kuno Yaitu hanya menyembah Dewa Aton Yakni Dewa Matahari Yang merupakan roh dan tidak terbentuk Ia juga menyatakan sebagai manusia biasa dan bukan dewa Selain itu Amenhotep IV juga diperkirakan sejaman dengan Nabi Yusuf AS Yang kelima Ramses II Ramses II dikenal mendirikan bangunan besar bernama Ramesium dan Kuil Serta makamnya di Abu Simbel Ia juga pernah memerintahkan penggalian sebuah terusan yang menghubungkan daerah Sungai Nil dengan Laut Merah Namun belum berhasil Masa Ramses II diperkirakan sejaman dengan kehidupan Nabi Musa AS Setelah pemerintahan Ramses II, kekuasaan di Mesir mengalami kemunduran Mesir ditekulkan Assyria pada tahun 670 sebelum Masehi Dan pada tahun 520 sebelum Masehi Mesir menjadi bagian Imperium Persia Setelah Persia, Mesir dikuasai oleh Alexander the Great dan para penggantinya dari Yunani dengan dinasti terakhir Petolemius Salah satu keturunan dinasti Petolemius adalah Ratu Cleopatra Dan sejak tahun 27 sebelum Masehi, Mesir menjadi wilayah Romawi Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang sejarah kerajaan Mesir Tengah dan Mesir Baru Kurang lebihnya, kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!